Baik, pemirsa Indonesia menyadari bahwa PTM atau penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan dan juga penyebab kematian yang merupakan ancaman global bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini pun mendapat perhatian khusus dalam program non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207BS guna membantu masyarakat untuk mengetahui kesehatan dan juga mencegah menularnya penyakit khusus di wilayah Kuala Madorbe. Berikut liputan selengkapnya. Beginilah situasi pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan untuk Kodim 1207BS jelang pelaksanaan TMMD ke-111 di Desa Kuala Madorbe, Kejamatan Kuala Madorbe, Kabupaten Kupuraya. Penanggung jawab program PTM Penyakit Tidak Menular Januar AMD Cup beserta tim kesehatan melaksanakan pelayanan PTM guna membantu masyarakat untuk mengetahui kesehatan dan menjaga penularan penyakit khususnya di wilayah Kuala Madorbe. Selamat menang. di atas 150 ada range nya harapannya masyarakat dapat deteksi dini untuk mengendalikan faktor risiko PTM diharapkan pula TNI dan tim kesehatan dapat bersinergi pada masing-masing unit kerja diharapkan melalui kegiatan ini dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengendalikan faktor-faktor risiko PTM di wilayah Kuala Mandor Bebada Umumnya Kepulisan KMD dalam mempersiapkan rangka PMFOP dan KMD yang telah 119 mengadakan kekayaanan KPM yaitu menjadi tidak terlalu bergantungan yang mengetahui kesehatan masyarakat dengan seharusnya 15 tahun sampai 59 tahun ada pun dalam kegiatan ini melakukan pekerjaan pemeriksaan itu terhadap badan-berat badan dan kita perlu mengetahui kesehatan pada sasaran tersebut dan untuk kesenangan ini, sasaran kita itu adalah TNI, Mori dan Rangka Desa Tim Liputan melaporkan